Semoga Tiko berkenan kerja di perusahaan Om John, jadi nanti Om John sendiri... Anak ibu ini yakni Tiko yang tengah viral di media sosial karena merawat ibunya karena gangguan jiwa menolak dengan santun tawaran gaji 10 juta rupiah per bulan. Bukan tanpa alasan Tiko menolak tawaran pekerjaan dari seorang pengusaha bernama John LBF tersebut. Melainkan dirinya mengaku saat ini ingin fokus merawat sang ibu yang kini sedang menjalani perawatan di rumah Sagi Jiwa. Dengan halus, Tiko menolak tawaran dengan gaji fantastis tersebut dan memilih fokus terhadap pemulihan sang ibu ndak. Tiko mengaku sebenarnya tertarik dengan pekerjaan yang ditawarkan John, namun saat ini ia belum bisa melamar atau mengikuti pekerjaan tersebut. Tiko mengatakan dirinya memiliki cita-cita untuk membuka usaha sendiri. Merespon hal tersebut, John LBF lantas bertanya apa yang Tiko butuhkan untuk memulai bisnisnya tersebut. Tiko mengaku bahwa dirinya ingin memiliki showroom sendiri dan sementara jual-beli motor bekas atau second. Tak disangka, John justru menawari Tiko untuk membangun perusahaan sendiri. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan Tiko modal untuk membuka usaha. Bahkan, John LBF meminta Tiko untuk menghubunginya melalui nomor pribadinya jika Tiko sudah siap membangun usaha tersebut. John LBF mengatakan jika perusahaan itu dapat menjadi milik Tiko apabila modal usaha sudah kembali sepenuhnya nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!